Ya, kepada Bapak Dirwan Ahmad Darwis ya, ini adalah juga perekat, dia juga Vice President daripada Inang Diaspora Network Global, anak muda yang selalu berdampingan dengan Tansri Rais Yatim. Kami persilakan Pak Dirwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketumpang salam hormat saya kepada para sunur kita yang sudah disampaikan di awal tadi, Prof. Emil, Mugin, Mugin. Kurang keras suaranya, kurang keras suaranya, kurang keras. Dia agak dikerasin sedikit Pak Dirwan? Ini sudah keras nih, Tawas. Sudah dengar? Mungkin dekatin mic-nya Om Dirwan. Mic-nya jauh. Ini mic-nya sudah, biasanya oke ini. Dengar, dengar, tapi kurang kerasnya. Kurang keras suaranya, kecil. Ini sudah kayaan. Lanjut, lanjut. Bismillah. Oke, alhamdulillah kedengaran. Oke, jadi sesuai dengan topik kita hari ini adalah tentang merantau dulu sini dan yang akan datang. Padahal orang minal itu dikenali tiga aspek ya. Aspek pertama itu adalah tentang budaya matrimonial, yaitu persekutu itu. Yang kedua, budaya matrimonial, yang ketiga, apa namanya, orang minal itu sangat kuat dalam agama iklan. Jadi ada tiga aspek ini yang sering menjadi buah bibir sebagai identitas kaum di binang kapal. Nah, lalu yang kedua, merantau atau pengembara itu adalah jiwa-jiwa yang, jiwa pengembara yang menantang. Jadi itulah adanya orang minang sebagai yang mempunyai jiwa yang suka melawan arus dan menantang. Lalu, Pak Mokhtar ketika beberapa tahun yang lalu memberikan bukti kepada saya, beliau menuliskan di buku itu, biruan. Karena merantaulah minang kapal itu dikenal oleh dunia. Nah, jadi sangat benar apa yang disampaikan oleh Pak Mokhtar itu. Karena merantaulah orang minang kapal itu dikenal oleh dunia. Nah, kalau orang minang dulu, merantau itu sesuai dengan apa yang disuliskan oleh Pak Mokhtar, untuk pulang kembali. Artinya, di sanalah lahirnya, karatau menang dulu, buah-buah bumbu balun itu. Nah, kemudian kalau disini, merantau dengan Pak Mokhtar untuk pulang kembali itu masih tetap ada, meskipun secara kenyataannya bukan dirinya atau fisiknya yang datang ke kampung, tapi pemikirannya, uangnya juga datang ke kampung. Jadi saya kira intinya atau penertiannya sama saja dengan lulus. Karena adanya hubungan emosional antara perantau ini dengan ranah minang kapal. Jadi itu yang membuat melahirkan pauta-pauta-pauta tadi. Nah, untuk yang akan datang, saya mengkhawatirkan, apakah karatau menang dulu, buah-buah bumbu balun, dan kemudian melihat ke kampung itu masih akan diinikan oleh perantau-perantau generasi yang akan datang. Nah, karena ini sangat erat kaitannya dengan hubungan emosional yang sudah terbangun dulu tadi. Padahal kalau kita melihat perantau sekarang, generasi sekarang masih banyak terikat dengan kampung, dan kemudian mereka mempunyai hubungan emosional itu karena terkait dengan pengalaman-pengalaman masa lalu di semata di kampung. Nah, generasi yang akan datang, apalagi yang lahir di rantau, ya kira-kira ini perlu kebiaksanaan yang kita tidak sekarang. Nah, kemudian yang kedua, saya ada empat aspek yang saya sampaikan. Nah, orang dulu itu merantau, ada yang merantau, tapi tadi Bu Hasri sudah menjabarkan sedikit banyaknya tentang kata-kata gespora. Nah, Minangkabau itu ada yang merantau, ada juga yang gespora. Nah, kalau bapak-bapak Ibu-ibu pernah membaca tentang PRRI, waktu itu ada yang bergespora orang Minangkita, karena terusil dari kampung. Terusilnya itu karena memang situasi pada waktu itu, kalau tidak melarikan diri dari kampung, mereka akan tertangkap, bahkan ada yang dibunuh. Jadi ini bisa dikategorikan sebagai gespora. Nah, yang merantau. Nah, lalu kalau sekarang, hampir sama ada yang merantau, dan kemudian ada yang mengharisi, karena anak turunan yang gespora itu, sehingga di kanalah lahirnya, keluarnya bertukarnya identitas, seperti nama yang sudah bermasalah. Kalau dulu, nama orang Minang itu khas. Jadi ketika memperkenalkan diri, nama itu orang sudah tahu, oh ini orang yang berminam. Nah, kemudian kalau untuk perkembangan yang akan datang, karena perkembangan zaman teknologi semakin canggih, jarak bukan lagi dari satu permatalahan. Jadi rantau akan datang itu bagi generasi Minang, yang saya rasa itu lebih rasional, ketimbang emosional. Kalau kita masih emosional dan rasional. Tapi mereka yang saya katakan ini, saya katakan lebih rasional. Lalu yang ketiga, tujuan merantau itu. Saya tidak disinggung oleh Bung Wakil. Saya melihatnya satu saja, dapat prokasi galar. Tujuan merantau itu menjadi kekayaan. Nah, kekayaan ini dibagi dua. Yang pertama, kekayaan ilmu dan pengalaman. Yang kedua, kekayaan harta. Nah, ketika keduanya atau salah satu dapat, dan itulah yang akan disumbangkan ke kampung sebagai pengejauhan tahan dari Karatau Medang dulu tadi itu. Nah, terhadap tujuan merantau ini, dan yang akan datang, saya kira ini akan sama. Suasananya itu akan sama. Karena ini manusiawi sempatnya. Lalu yang keempat, yang terakhir. Dulu orang Minang Kabo itu merantau, membawa serta budayanya. Jadi pakaiannya. Dan tercermin dalam perilaku orang Minang itu. Nah, sekarang saya melihat kondisi ini sudah 50-50. Artinya masih ada, tapi sebagian besar sudah hanya karena sikap terlalu pragmatis. Orang Minang itu terlalu pragmatis menerima segala situasi yang baru. Jadi, jati diri kurang kuat. Misalnya seperti yang disampaikan oleh Pak Prof. Daud tadi, dalam berbahasa, misalnya. Orang Minang kalau ketemu orang Minang, saya karena di forum ini saya, saya berusaha ini. Kalau ketemu satu orang Minang sama orang Minang dalam posisi informal, saya bakal Minang. Nah, ini dapat dilihat dari situ, salah satu dari ini kita. Lalu yang ketiga, saya tahu ini salah satu dari kejadian saya, betul ya. Saya sekarang membagi orang Minang itu. Saya membagi orang Minang itu sekarang, dari hati-hati kajian saya, menjadi tiga kelompok. Yang pertama, kelompok Minang asmi, yaitu orang-orang Minang yang berbudaya Minang, berbahasa Minang, dan memahami persoalan budaya, dan juga memahami sejarah. Karena memahami sejarah ini sangat penting. Tanpa memahami sejarah, orang tidak akan tahu kehebatan Minang kapal, dan lain-lain lain-lain lain. Yang kedua, ya tadi Minang asli, yang kedua adalah Minang hanyut, hanyut atau tanggadai. Nah, Minang hanyut atau tanggadai ini, adalah, kalau hanyut masih bisa dipintih, kalau tanggadai masih bisa ditebusi, ditebus. Nah, jadi di sini, masih bisa diselamatkan secara kebudayaan. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga itu adalah Minang terjual. Terjual. Jadi, kalau sudah terjual ini, sudah susah. Jadi, kita doakan saja, kalau yang sudah terjual ini. Jadi, saya melihat gambaran, apa yang sudah disampaikan. Tolong, satu menit. Ya. Tolong, satu menit, Pak Dirwan. Ya, ya. Udah habis, ya. Jadi, dari tiga kategori tadi, yang menentukan sekali adalah, kalau, anak-anak sekarang, karena tidak diajarkan sejarah Minang, saya termasuk orang yang, yang pernah hanyut. Dan saya terlalu bangga menjadi bahagian dari kemudian barat. Kemudian, ada masalah-masalah seperti itu di dalam kedudukan saya dulu. Karena saya tidak pernah mengertahui tentang Minang-Kabau. Nah, ketika saya tahu tentang Minang-Kabau, saya langsung, kalau Tantri Rais itu boleh dikatakan gila terhadap Minang-Kabau. Jadi, pelakit gilanya itu menginap saya dulu. Jadi, saya kira, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih.